Kembali lagi di channel Cermatika, pada video kali ini kita akan membahas mengenai pendahuluan luas dan integral tentu. Pertama, kita akan membahas luas menurut poligon dalam. Sebagai contoh, hitunglah luas daerah di bawah kurva dari Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat, di mana sumbu X terletak pada garis 0 sampai 2. Pertama, dipartisikan selang 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2, sehingga X0 sama dengan 0 kurang dari X1 kurang dari X2 kurang dari X3 kurang dari XI kurang 1 kurang dari XI sampai seterusnya hingga kurang dari Xn kurang 1 kurang dari Xn sama dengan 2. Jika kita perbesar, maka persegi panjang ini lebarnya sama dengan delta X. Nah, untuk mencari nilai dari delta X, maka kita gunakan rumus B kurang A per N. Karena B-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 0, maka kita peroleh delta X sama dengan 2 per N. Sedangkan untuk panjang persegi panjang, kita gunakan FxI kurang 1 sehingga untuk menghitung luasnya maka FxI kurang 1 kali delta X. Sehingga X0 sama dengan 0, X1 sama dengan 0 tambah delta X tambah 1 kali 2 per N sama dengan 2 per N. X2 sama dengan 0 tambah 2 kali delta X sama dengan 2 kali 2 per N sama dengan 4 per N. Sampai seterusnya, hingga XI sama dengan X0 tambah I delta X sama dengan 0 tambah I kali 2 per N sama dengan 2 I per N. Hingga seterusnya sampai kita dapatkan Xn sama dengan 2 Nah, maka untuk mencari jumlah poligon dalam Kita gunakan rumus seperti ini Maka diperoleh 0 kuadrat kali 2 per n Tambah 1 kali 2 per n kuadrat kali 2 n Sampai seterusnya sampai n kurang 1 kali 2 per n kuadrat kali 2 per n Maka kita keluarkan 2 per n pangkat 3 Dan 0 kuadrat sampai n kurang 1 kuadrat Kita ganti menjadi nilai sigma i sama dengan 0 n kurang 1 dari i kuadrat Maka berdasarkan notasi sigma yang dipelajari sebelumnya Kita dapat menuliskan seperti ini Sehingga kita peroleh hasil akhirnya 8 per 3 kurang 4 per n tambah 4 per 3 n kuadrat Jadi, luas daerah di bawah kurva L adalah Limit N menuju tak hingga ARN kurang dari sama dengan L ARN itu nilainya seperti ini Sehingga 8 per 3 kurang dari sama dengan L Yang kedua yaitu luas menurut poligon dalam Berbeda dengan luas poligon dalam Pada poligon luar kita tuliskan seperti ini XI sampai XN kurang 1 XN sama dengan 2 Nah, jika diperbesar gambarnya Maka kita peroleh XI kurang 1 Sampai XI Dan FXI Maka luasnya itu FXI kali delta X Nah, jumlah poligon luar Itu SRN sama dengan FXI delta X Tambah seterusnya sampai FXN kali delta X Kemudian kita tuliskan seperti ini Kembali lagi 2 per n pangkat 3 kita keluarkan Sehingga diperoleh nilainya begini Maka kita peroleh 2 per n pangkat 3 Dikali n kali n tambah 1 Kali 2 n tambah 1 per 6 Maka hasilnya 8 per 3 tambah 4 per n tambah 4 per 3 n kuadrat Sehingga luas daerah di atas kurva adalah L kurang dari sama dengan limit n menuju tak hingga SRN L kurang dari sama dengan 8 per 3 tambah 4 per n tambah 4 per 3 n kuadrat Sehingga 8 kurang dari sama dengan 8 per 3 Nah, menurut teorema apit Karena 8 per 3 kurang dari sama dengan L Dan L kurang dari sama dengan 8 per 3 Maka kita peroleh L sama dengan 8 per 3 Berikutnya kita masuk ke integral riman Atau integral tentu Ambil suatu fungsi F yang terdefinisi pada selang A sampai B Partisikan selang A sampai B atas N selang Bagian dengan memakai titik-titik sebagai berikut A sama dengan X0 kurang dari X1 sampai kurang dari XN Yang dapat digambarkan seperti ini Selang pertama A sama dengan X0 X1, X2 kita misalkan sampai X5 Sama dengan B Maka ada sesuatu nilai diantara X0 dan X1 Yaitu X1 Begitu pula dengan X1 dan X2 Hingga X4 dan X5 Nah, jarak dari X0 dan X1 kita namakan delta X1 X1 ke X2 delta X2 Begitu seterusnya Hingga jarak X4 sampai X5 Yaitu delta X5 Maka kita dapat simpulkan delta XI sama dengan XI kurang XI tambah 1 Maka integral riman atau RP dapat dituliskan sebagai berikut Dari pembahasan di atas Dengan memisalkan P menyatakan norma B Yaitu panjang selang bagian terpanjang dari partisi P Maka definisi dari integral tentu Kita dapat andaikan F suatu fungsi yang terdiri daripada selang A sampai B Jika nilai limitnya sebagai berikut Ada Maka dikatakan bahwa F terintegralkan pada selang A sampai B Dan dituliskan sebagai berikut Yaitu integral A sampai B F X D X Sama dengan limit P menuju 0 Sigma I sama dengan 1 dari N F X I delta X I Nah, pada lembang integral A sampai B F X D X A kita sebut sebagai batas bawah Sedangkan B kita sebut sebagai batas atas dari integral tersebut Dalam definisi integral A hingga B F X D X Secara implisit kita menganggap Bahwa A itu kurang dari B Nah, menghilangkan batasan tersebut Kita lihat definisi berikut Integral A hingga A F X D X Sama dengan 0 Sedangkan integral Dari A hingga B F X D X Sama dengan min integral A hingga B hingga A F X D X Jika A lebih dari B Contoh Hitunglah luas poligon Eh, hitunglah integral min 1 hingga 3 X tambah 4 D X Dengan menggunakan integral riman Maka untuk menjawabnya Kita bagi selang min 1 hingga 3 Atas N selang bagian Yang sama Masing-masing sebesar Delta X sama dengan 3 kurang min 1 per N sehingga 4 per N Pada setiap selang bagian XI kurang 1, XI digunakan X sama dengan XI sebagai titik sampai sehingga X0 sama dengan min 1 X1 sama dengan min 1 tambah delta X Sama dengan min 1 tambah 4 per N X2 sama dengan 1 tambah 2 delta X X3 sama dengan min 1 tambah 3 delta X Hingga seterusnya sampai XI sama dengan min 1 tambah I delta X Hingga seterusnya sampai kita peroleh nilai XN sama dengan 3 Maka FXI sama dengan XI tambah 4 Sama dengan min I tambah I kali 4 per N tambah 4 Sama dengan 3 tambah 4 I per N Maka kita dapat tuliskan Sebagai berikut Sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N Dari 3 tambah 4 I per N kali 4 per N Kita masuk, kita pisah Kita keluarkan 12 per N dan 16 per N kuadrat Sehingga diperoleh sigma berikut Nah, sigma-nya kita ganti sehingga diperoleh 12 per N kali N Tambah 16 per N kuadrat kali N kali N kurang 1 per 2 Sehingga diperoleh 12 tambah 8 kali N kurang 1 per N Dan 20 kurang 8 per N Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini